inget gak siapa itu Pak Ogahnya? ah itu saya gak tau tuh di daerah apa ya namanya tuh di sini-sininya Bekasi lagi inget gak mukanya? saya coba inget-inget dulu Pak kenapa Pak? kalau seandainya dia ada saat ini tidak masuk pas Ari pulang suca? 28 besar iya karena yang lain di arah-arah kita ada yang panggil juga tapi taksi bos api mana? SPNI типа sekarang compare to , lebih banyak yang mana emang bandit kau ya yoleh 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 Iksak X Yaudah, apaanah? Adik abang tahu, abang awak katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tahu, abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa lagi ini? Apa lagi ini? Semua Kau ngapain? Kau ngapain? Kenapa meja kau kenta? Gak ada kuda lumping rapi kali ini, gak ada Tiba-tiba main itu dia, main PDI Kenapa PDI? Bantai Cepat, kalau gak jadi Ronaldinho nih Ronaldinho apa? Keringatan Ronaldinho okey, okey Ronaldinho Remis Remis mbah Kuda sama ku udah terakhir Emu? Oh itu cipung Tapi dia KW itu, kelihatan KW Cipung asli kalau ini KW Ya iyalah, orang Bapak gue bukan rapi Ahmad Bukan masalah rapi Ahmad Tapi Ya Allah, tinggal dibeli loh Gak, gak sempet kemarin belinya Di official store-nya Iya, pengen aku yang baju putihnya Cantik yang baju putihnya ya Emu? Bajunya aja yang cantik Mainnya jelek Alah, 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 alah Seolah timnya baru menang Kau pendroma kau bajunya aja yang cantik Roma itu memang biar 20 tim aja seri A Itu aja tujuannya Kalau Roma gak ada 19 kan Oh biar ngelengkapi selokal Melengkapi aja Biar liganya itu legal gitu Hah? Biar lengkap Biar lengkap Iya, 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 iya Eh, kita udah lama nih gak kedatangan tamu-tamu interlokal Kemarin Terakhir siapa? Belum tentu tayang gitu duluan Suka kali ya Nah, aku udah bilang Kita udah lama nih gak ada teman-teman Terakhir siapa? Inter Panji 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 kemarin itu Ada Panji Ya Panji Ini kan tanyanya minggu depan udah dibilang Panji Ya ini makanya aku mikir siapa lagi Gak ada udah Panji Panji doang ya? Cuman tidak Ini yang mau didatangin siapa lagi gitu Aku mikirnya ini Panji Oh udah Siapa lagi ya? Panji kan udah dari barat Sekarang timur-timur lah Oh Tapi jangan Mamat Jangan nanti ke-hack kayak aku Aku udah kan? Iya Aku setelah ngundang Mamat Channel Youtube gue ke-hack Kukira kau disomasi Mending disomasi Ben Ini di-hack Penghidupan Penghidupan Call out semua email-nya HACK Eh Apa sih? Gak hackin itu tadi Ternyata gitu cara orang ngehackin Cantik ini kalau ada dari Indonesia Timur Bisa aja ada Pilihannya Abdur, Ari Kutting udah Abdur belum Yewen belum Yewen belum Yewen men pucal Mas Mas Belum gak ngerima tamu mas Lagi ngobrol Mas Kalau minta iuran kebersihan nanti dulu ya Eh mulut kau Eh mulut kau Wah Wah Bagus sekali ini kantornya ya Salah 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 Ramanya susah di depan akademi FIP Wah Tapi yang begini-begini FIP bang Oh gitu Potongan bang barus Terus dikasih musik Tidak main di 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 Bilang Muki sampe Oscar Tidak main Tapi kau salah Yang gak main bang boris Kami bertiga main Tapi yang happy-happy terus bang boris Yang makan saja happy-happy dia Ya Tidak main Aku tidak main Ki Tidak-tidak Bisa gak kau bikin Youtube kami trending Kami trending Eh Kalo kayak gitu Jawabnya kayak mana Bisa gak kau bikin Youtube kami trending Youtube kami trending Jawablah Kau gak nganyi Gitu Kalo pake TV Maksudnya kita cuma PP aja nih Bukan Mak Beti kasih Bukan Mak Beti Bukan Mak Beti Ya Dia trending Kalo dia apa Alhamdulillah 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 Masih kebonokan Pak Yusuf Lala Amin Tabe 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 Eh aslinya dari mana kok Nama daerahnya Saya sebenernya Goa Goa Satu kampung sama Samsul Hairuddin Pes ke Makassan Satu Goa Satu Iya Goa Betul Tapi memang Satu daerah Goa Betul Karena yang dalam otaku Satu Goa Keluar gitu Dari gelap-gelap terang Gelap-gelap terang Bukan G-O-A Goa Ini G-O-W-A ya Goa Setengah jam dari Makassar Iya Setengah jam Kau tau gak kenapa Ujung Pandang jadi Makassar Jadi Setau saya ya Dulu memang ujung pandang Kira berubah ya Terus berubah Makassar Eh Makassar terus berubah Ujung Pandang Karena Setau saya ya Dulu tuh Banyak yang pendatang dari Berbagai jenis etnis Iya Terus Kayaknya ada Politik-politik juga begitu Jadi dikembalikan kembali menjadi Makassar Begitu Oh tadinya Awalnya Makassar Jadi Ujung Pandang Balik lagi lagi Iya Tapi di bandara itu masih UPG Ujung Pandang Oh Kode bandaranya Kode bandaranya Gimana ini Gimana ini Gimana ini Ini gak EP EP kalo kita gak nyanyi Oh iya Benar Bisa menyanyikan disini Bisa Bisa Dibayang Heboh kali dari tadi Heboh kali Semua ini Gini-gini Gak berhenti-berhenti Ada airnya lagi Ada airnya Itu yang tadi kayaknya dipotong EP EP ya EP EP itu Ini tadi bisa ya Abra Iya Benci Iya Udah nyanyi Masa nyanyi Kerdusnya Ada kerdus Andalan Kasih-kasih Is-is 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 Kita nyanyi lagu Is-is Ujung Pandang Bagelahar lagu Makassar Is siapa coba Arief Anda lagu apa Jazz Andalan di Makassar Dulu sih sama Bapak suka nyanyi itu Oh iya Apa judulnya Bapak Makassar itu apa Angin Mamiri ya Angin Mamiri ada Terus yang paling ini tuh Pantai Losari Kau pilih aja kami tahu semua lagu Tidak ada mundur-mundurnya ini orang Tidak ada mundur-mundur Tidak ada mundur-mundurnya ini orang Mau apa? Pantai Losari? Iya Itu soalnya agak beat tuh lagunya Enak tuh Enak tuh Iya gitu Oke boleh Siap siap Nanti aku ngikutin aja ya Nanti aku ngikutin aja ya Ikutin aja mas Di sini mas nanti aja bang Oh dia bintang tanggungnya Oke lah kalau gitu kita mainkan musiknya dulu Siap Gimana takjub gak? Takjub sih Waktu itu saya lihat sarun Keluar suara Keluar suara Di sini nih Di sini nih Kau nyentuh apa kan luar musik coba Serius Saya enggak percaya begini Coba Coba Yang pengen itu Serius ya Coba aja Gak mungkin yang pengen-pengen Tuh bukan Keluarin harusnya Keluarin Kasian dia Keluarin Keluarin Kayak di TV-TV Artinya kayak di TV ya Iya Tapi kita coba Percaya gak Kalau di sini pikiran apa aja bisa keluar Lagu Kalau musik Ini dia coba gak pakai Bismillah Oh Bismillah Bismillah baru sentuh Bismillah 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 Masa Tapi Bismillah Masa Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Nih kita mainkan musik jalan-jalan kiri Pantai Losari janji lupa singgah makan pisang epek gulana manis pake durian enak namamu bikin lupa utangan jangan lupa makan kiki ikan bakar di warung na tumba kayu bangkoha sayu santana cobek-cobek na mandi keringat basa tomi baju tak duduk-duduki di Pantai Losari angin memiri sejuk sepoi-sepoi ada cewek tak duduk di dekatak enak namamu sampe lupaki pulak banyak tongi tenda-tendak kape dan tau liriknya itu ikutongi dia ikutongi gimana lagunya bagus gak? bagus sekali ciptaan kami nih ngerti kan kami bakal sama kok ciptaan kita? jangan ngaku-ngaku jangan ngaku-ngaku oh bukan ciptaan parah lagunya kita coba skill dia itulah ciptaan siapa lagi Ancilla Ricci apa? siapa? Ancilla Ricci betul Ancilla Ricci Ancilla Ricci Ancilla Ricci itu kayak Victor Huta Baratnya Makassar iya penyanyi ciptaan penyanyi daerah-daerah gitu deh karena kan mamaknya dia mamakmu biduan iya biduan bapakmu pemainan oh betul? iya iya betul sekarang masih jalan apa? aku minta tisu terus? tisu dapur muka kamu kompor mukamu bukan kompor emang itu tisu dapur? kitchen towel tisu dapur oh iya yang perkat itu tapi kan bagus perkeninya meresapnya oi oi emangkan permukaanmu ini kan wajan betul banyak minyaknya loh tapi setelah dilem malah kayak konggor ya hahaha iya 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 Arie Brata asal lahirmu di Goa berarti? iya di Goa iya di Goa iya 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 berarti mamak biduan Goa iya 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 biduan Goa iya biduan Goa lah berarti itu ya bukan di Makassar ya Makassar tuh jarang manggungnya karena jarang event-event pensinya ya iyaaa jarang dengan fungsinya kalaupun ada orderan Makassar tuh cuman keyboardnya aja, soundnya aja yang disewa berarti kalian keluarga entertainer ya? entertainer, parah parah iya karena di rumah tuh dulu waktu masih ada bapak memang di rumah tempat kumpul itu biduannya dan nama elekton namanya iya nama elekton kalian tuh apa? elekton enggak apa nama itu nama groupnya nama groupnya nama lebih binginya yang terang namanya keyboard daddy keyboard daddy jadi keyboard itu elekton sebutannya nama orangnya itu pemain daddy keyboard daddy kalau dia membawahi suka bawa berapa-berapa biduannya elektonnya apa namanya? wahyu elekton wahyu elekton nama bapak wahyu? bukan nama sekubuh tapi maaf Arief sebelumnya bapak udah nggak ada sudah tidak ada bang kalau bapak dateng apa yang pengen kau sampe? ya takut lah kok bisa bapaknya tiba-tiba dateng nggak gitu main-main tahun berapa? 2000 berapa sih ya? kok SMP? oh masih baru SMA berarti ya? udah kuliah lah udah ini bang udah kerja di SADFARE oh iya 2015 udah kerja lah ya iya udah kerja karena kok tambah 2000 berapa? tambah SMA 2009 oh 2009 bangil 2008 dia 2008 iya 2008, 2007, 2008 2008, apa? tambah SMA 2008 aku 2006 ternyata lebih tua iya kan dia 88 tapi menurutku yang paling bisa dicontoh dari Ari Brata ini adalah perantau betul-betul dari nol sampai akhirnya kayak sekarang tuh amin dia kan kok berangkat di Jakarta tuh udah nikah belum ya? belum jadi kru CTS dari Telco oh bukan Telco namanya apa bilangnya ya? asistennya Telco asistennya Telco mayung-mayungi talent talent iya talent-talent tuh bangil bukan CTS di Telco iya tapi anggotanya anggotanya iya jadi ada nih koordinatornya kami tuh orang lapangan iya emang iya? iya dia beratnya bukan yang langsung stand up? bukan, dia stand up tapi di Suca gak panjang umur gak panjang iya setelah itu cuma nampil berapa kali begitu 28 besar mana? 28 besar 28 besar 28 besar habis itu kayaknya kerjaan di Makassar juga sudah tidak karena udah resign karena Suca resign resign akhirnya sebenernya udah ada niat untuk meniket bagaimana caranya ini? kerjaan sudah tidak ada berembut sama ini pacar yang istri sekarang terus sudah lah kau pergi ke Jakarta lah diusir kau? kayaknya ya daripada kau berhatiin aku berarti dulu itu resign karena stand up? resign karena stand up udah yakin ini pasti dunia aku di stand up? oh kasihan kalau Indosier kita sudah yakin ihhh penyanyi-penyanyi di Suca Makassar di Indosier ya udah jaminan butuh ya ihhh di Atiko dong siapa pulang-pulang ke Makassar kan di Ebi Masamba Ebi Masamba Ebi Masamba Makassar? Sulawesi lah intinya pas Arif pulang Suca? hmm 28 besar iya kan yang lain di arak-arrak kita ada yang panggil juga tapi taksi bos di bandara tapi taksi bos taksi bos karena saya Suca saya bukan taksi saya Suca bos ya kira taksi bos dong meandu sangat taksi disuruh pacarlah ke Jakarta ke Jakarta yang bikin kau bingung menghubungi Ernest oh kok ngubungin kau Ernest sebelir kita ketemu ke Ernest dimana? ya udah jadi juri aja di Suca Oh hanya sebatas itu? Itu ketemu pertama? Ketemu pertama enggak, waktu itu kan dijuriin waktu street Oh dia kan juara 3 Juara 2 lah Jurinya Ko Ernest Habis itu Ko Ernest lagi promo-promo film Kata Ko Ernest apa? Waktu aku hubungin pertama kali Taksi bos? Tidak Bos Om Suca Ya Itu agak malu juga sebenarnya Gimana ya hubungin apa tidak ya Ya udah hubungin aja Eh tapi sebelumnya Ko Ernest tuh ada kayak bilang Kalau lu ke Jakarta hubungin gua ada gitunya enggak? Gak ada Makanya terlalu inisiatif Jadi malu, agak malu-malu Putus urat malu Iya 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 Demi ya Itu lagi di Makassar? Lagi di Makassar? Apakah WhatsApp waktu itu? WhatsApp apa BBM? Saya bilang Assalamualaikum Salah, salah, salah di Makassar gitu Salah, salah, salah Saya waktu itu ingatnya bukan BBM bang Sudah WhatsApp kayaknya Udah WhatsApp WhatsApp saya bilang Kok Kalo lagi butuh-butuh karyawan Di kru film Saya memang bilang begitu Kalo butuh saya mau dong Kalo ada lowongan begitu Terus dia langsungnya waktu serius Gue kalo mau gue tanyain dulu Nah waktu itu Tejuan Ada Iya Tejuan Derekte Iya Waktu lagi butuh kerjaan Kalo sekarang butuh minum gak? Butuh iya butuh Butuh Tidak begitu Gimana kalo BBM Tidak 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 Yang segar-segar bang Air putih lah ya Segar sih яни Gak ada malu nih Gak ada Gak ada lepas Kalo dia bilang nanti saya carikan Iya, saya bilang, ada nih kayaknya peluang nih, terus waktu itu dijawab, oke nih kalau mau jadi telko, oh saya bilang, apa itu ya, talent coordinator, oh bisa nih, langsung saya beli tiket berangkat dong. Tanpa pikir, apapun, nanya fee gaji berapa, tidak ada tanya-tanya, itu namanya Pak Mali tuh tanya gaji, terus kau mau tinggal dimana udah tau? Udah tau, sama keluarga di Bekasi, oh ada keluargamu, ada keluarga di Bekasi, Alhamdulillah. Keluarga kandung, siapa mulai nih? Kakaknya Bapak. Kakaknya Bapak, bapak tua, uak, uak, uak. Uak itu ya, istilahnya ya? Iya, uak. Cewek apa cowok? Cewek, maktua berarti. Panggilnya apa? Panggilnya ibu, ibu tatang, ibu tatang, dan ratang namanya. Tatang S? Bukan. Oh kirain bikin petro. Ibu tatang, ibu tatang itu berarti maktua ya? BOW ternyata. Oh tidak, itu namanya, namanya tadi. Bukan panggilan ininya, istilah. Oh namanya panggil, bukan, ibu tatang memang namanya? Iya, ibu tatang namanya. Jadi namanya dia, nama aslinya, terus ada kan biasa Makassar tuh ada kayak daengnya, ada daeng tatang. Oh, ada daeng tatang. Minum deh. Eh, apalah itu? Eh, kok masuk masuk? Eh, kok sedot-sedot itu apa? Dateng ada sedot-sedot, sedot-sedot kau nih. Allah. Lupa, bentar-bentar. Apa sih dia? Dia gila. Kenapa? Nah, ini. Banyak kali tuh ke bawah. Apa itu? Ngobrol-ngobrol, mulut nggak berasap, agak pahit ya kan? Betul. Ini dia. Itu apa? Pots? Ini Pots. Pots? Iya, ini dia. Ini adalah Pum Pot X. Udah tau aku ini, kemarin aku juga ada, cuman di tempatnya. Cuman aku pakenya yang pre-fill cartridge, yang nggak bisa diisi ulang. Ini liquid rasa-rasa apa ini? Nah, betul ketua. Jadi ini tuh liquid dari Foam dan Mildos, namanya Tropical Series V2. Jadi kayak namanya varian buahnya itu yang seger-seger semua. Rasanya nggak cuman manis, tapi juga dingin dan adahin masam buah yang segar. Ini ada jeruk nipis, Santorini. 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 Ada apa lagi? Bagi-bagi ke siapa yang mau? Kau Kiki. Nah, ini. Ada juga yang belimbing. Oh, belimbing. Ben, Ben. Kau ben. Ini kosering darah tinggi. Ibiza. Ada Markisah. Ini Barbados. Oh, Barbados. Ini as daerah kita ini, Markisah. Iya. Iya. Martabe, Markisah terong Belanda. Kalau aku bora-bora rasa pereb. Pereb. Nah, terus jadi ini bedanya dengan pot yang lain apa? Coba tahu nggak kau? Tahu lah aku. Ini tuh bisa dua opsi cartridge. Bisa pakai pre-fill kayak yang itu, ketua. Di plus 26. Iya kan? Bisa juga refill kayak yang ini. Nah, ini refill nih. Cuma perlu 30 menit untuk nge-charge full. Kalau udah habis total. Dan juga kumpot X tahan lama seharian. Oh, berarti. Baterainya awet. Baterainya awet. Nge-charge-nya sebentar, baterainya awet satu hari ya. Betul. Desainnya easy to carry. Dan aesthetically minimalistic. Jadi cocok untuk cowok ataupun cewek. Begitu. Nah, buat yang refill pilihan varian liquid foam juga banyak sekali. Indah. Ini warna pilihannya ada berapa? Ini tuh ada ungu. Ada abu-abu. Ada gold. Yang gold punya aku nih. Ini gold. Ini black. Ini ungu. Ini yang aku gold. Ada abu-abu. Ini abu-abu. Shocking pink. Shocking pink. Buka-abu. Buka-abu. Ini kalau warna-warna gini beda-beda apa rasanya ya? Mana kalau ini? Ah, nggak. Ini beda device aja. Warna device aja. Ya. 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 Boleh coba nggak ini? Boleh. Boleh. Ini yang punya aku yang gold. Buka-buka. Boleh. Aku juga boleh. Buka-buka. Ah, jadi isinya tuh kayak gini nih. Ini ada cartridge-nya yang baru. Ada kabel untuk nge-charge-nya juga. Sama device. Ah, device foam-nya. Ini dia. Ini dia. Ini bisa dibeli di mana lah ini, Indah? Oh, gampang. Kalau kayak gini. Pembelian bisa dilakukan di official website foam.id. Bisa dapat diskon 12% dengan referral code PAL12. Wow. Makanya buat teman-teman yang suka nge-pod. Aku sarankan ganti pod kalian dengan foam pod X. Keren lah pokoknya. Enak juga kita ngobrol-ngobrol sambil isap-isap nih kan. Betul. Jadi pasukan bermarga. Ayo. Langsung serbu website-nya foam.id. Nah, tapi kita tunggu dulu beberapa saat supaya nyatu dulu dia. Biar disep rasa-rasanya. Rasanya sarasa. Ini gak tau ya kalian yang ngerasain yang itu. Recommended. Santor ini. Jeruk nipis. Betul-betul segar. Pelepas dahaga ketika siang hari. Asal api disedot, dikeluarin rasapnya. I, i, i. Segar. Ada, ada, ada. Aaaaah. Segar sekali. Kau pake apa? Barbaros. 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 B ini pake apa? Ibiza. Aku pake Santorini. 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 Gorkawan. Pake yang Bora-Bora. Enak ya segera? Pake yang Bora-Bora. Ya Bora. Bora-Bori. Tadi ngobrol sama Arief adalah sampai di nelfon Ennes. Ke Jakarta berangkat untuk mendapatkan pekerjaan apa aja. Oh iya. Ada ego. Bukan ego ya. Ada sungkan kalo nge-DM senior gitu-gitu dulu tuh kan. Iya. Kita sama sendiri minta kerjaan kan. Agak. Agak gimana ya. Lu nanti dikira-kurangnya kurang aja. Etitude jele. Apa yang menghilangkan, apa yang menghilangkan pikiran itu sehingga kau nge-watchup kok Ernest. Dan masalahnya dia langsung minta kalo ada kru-kru film. Bisa jadi dia minta sebenernya DOP gitu-gitu kan. Iya. Sudradara. 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 Kau berharap jadi pemeran utama ya. Engga bang. Karena yakin aja ngeliat kok Ernest tuh. Oh. Kayaknya kok Ernest memang. Baik. Baik sama. Apapun gitu. Komika. Waktu tuh saya liat kok Ernest lagi ngejuri. Terus. Yang juara tuh. Dia tanda tangan di kaosnya waktu itu. Street. Ingat ga? Oh. Street berapa? Street 3 ya? Street komedi 5. Street 5 ya? Street 5 waktu itu. Yang Rin juaranya. Oh yang juaranya Rin ya. Iya. Iya. Terus kayaknya dia kayak agak konsen juga sama. Anak-anak. Anak-anak gitu. Terus saya bilang. Tapi yang jadi pertanyaanku adalah. Kok Ernest tanda tangan bajunya? Anak itu sebenernya mau ga ya tanda tangan dia itu? Siapa enggak mau bang? Ya. Buat apa juga tapi? Nggak tau ya waktu itu tuh. Oh bukan minta? Nggak tau. Saya tidak liat langsung mintanya. Cuma ada tanda tangan gitu. Ya. Standard lah. Kita nge-fan sama orang. Terus minta tanda tangan. Terus abis itu. Di Suca memang. Seringnya. Komentar-komentar. Setelah nampil tuh. Konsens sama komika daerah. Oh iya. Kalau kok Ernest tuh. Nah saya yakin aja lah sama kok Ernest. Kalau pun salah ya minta maaf gitu. Iya 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 iya. Abis itu udah. Berangkat lah. Waktu itu kantornya. Lagi reading waktu itu kan. Lebak bulus. Iya. Kok pake apa waktu itu? Kami hijau bang. Celana bahan. Celana bahan. Sepatulah depan topel. Sepatulah depan topel. Pake bawa tas. Bawa tas. Tapi megang-megang payung. Belum dulu. Belum suci. Belum suci. Kenapa masih reading? Nge-plan-plan ke meja. Kata ko Ernest. Udah buka-buka aja. Jadi telanjang. Nggak. Kalau ko Ernest jangan telanjang lah. Pake-pake-pake. Nah pake kaos. Waktu itu udah. Pake kaos aja nih. Terus pake celana pendek. Habis itu ada reading. Dijelasin tuh. Kita tuh talent coordinator. Bagaimana kita. Ngetreat. Talent-talent yang. Talent-talentnya gitu. Kalau yang butuh apa. Nah ternyata pas. Di lokasi. Oh memang nggak. Nggak mesti pake kemeja yang begini. Nggak mesti pake kemeja yang begini. Cut. Telko mana. Hari lagi bawa kursi bakso. Ya. Bunuh abangku. Apa waktu itu filmnya? Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Di Unyoko. Saya ingat sekali. Harus ada handuk dingin. Di dalam termos. Terus ada apa lagi tuh. Air minum. Tulisan di Unyoko. Ya itu kan nggak sih. Ya itu nggak harus di Unyoko. Di Unyoko. Semua kan nampaknya. Eh. Erwin belok. Itu ya. Ditulis namanya. Iya. Menjalani kayak gitu. Dari yang tadinya di Makassar. Stand up. Mimpi. Masuk Indosiar. Besar nih namanya. Terus. Ternyata. Jalur hidup. Ketitik itu. Apa yang. Yang bisa kau merasa. Untung aku mengalami ini. Oh. Ya kan. Ya karena apa ya. Itu yang. Saya pikir yang pertama. Kalaupun di perantauan. Saya makan garam juga. Orang tua tidak tahu. Yang saya pikir waktu itu ya. Nggak kerja pun kita. Iya. Kan pertanyaan orang tua. Sudah makan? Sudah. Yang penting kan sudah makan. Tidak ditanya. Kau makan apa? Yang penting begitu. Nah sebenarnya. Di luar dari. Yang cek toko sebelah ini. Saya sudah pernah bikin konten sama. Anak Medan. Hah? Sama siapa? Kok punya kawan anak Medan? Ada bang. Wanda. Oh. Satu angkatan. Wanda Hamidah. Wanda. Wanda Hamidah nyanyi lah dia. Eh kawan-kawan semua ya. Eh kawan-kawan semua ya. Eh kawan-kawan semua ya. Bikin konten apa? Dulu ada YouTube bang. Pertama kali bikin tuh. Berdua. Namanya yakin gak yakin. Eh gak yakin. Ada di YouTube bang. Karena sama Wanda kok satu angkatan di Suca. Di Suca. Satu angkatan di Suca dia. Berarti temenmu orang Medan pertama itu Wanda Wando? Iya. Siapa? Street tidak ada lagi. Katanya Sulawesi. Kalau kayak di Makassar gitu punya teman atau kenalan orang Batak gitu. Gak ada bang. Gak ada ya. Di stand up Wanda kayaknya. Bang Jegel juga. Tau lah. Cuman untuk akrabnya kan masih segan Bang. Iya. Lagian dia memang sombong. Iya. Jadi tau udah. Wajar gak. Biji memang sombong-sombong sih. Suca 2 itu berarti 2016. Pak Baho? Ya. Oh iya. Iman Batak. Rizky Teguh. Rizky Teguh. Ilham Abai. Ilham Abai. Banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Medan banyak. Satupun yang panjang loh. Wanda. Wanda lumayan. Wanda lumayan. Nah Ari Brata ketikannya banyak tadi tuh yang Medan-Medan. Iya. Secara jujur. Apa ya first impression nya. Ketemu orang Medan. Tidak ada takutnya bang. Kalau saya ya. Orang Medan tidak ada takutnya. Tidak ada takutnya. Maksudnya tidak ada rasa segannya gitu. Maksudnya bukan. Tidak sopan ya. Ya bilang aja tidak sopan. Serius bukan. Tapi untuk ngobrol sama orang tuh. Langsung bisa akrab gitu bang. Oh pede. Pede. Iya itu kalimatnya tuh benar. Pede. Iya itu kalimatnya tuh benar. Kenapa dia takut. Gak ada minder-mindernya. Gak ada minder-mindernya. Kalau saya kan masih. Janganlah gitu. Sungkan ada sungkannya. Takut terlalang ngomong atau apa. Sok asik. Betul. Sok asik. Eh. Tiba-tiba akrab. Langsung begitu. Apalagi bapak saat ini. Saya kan satu season. Suci. Suci. Ada mundurnya. Ada mundurnya. Dimarahin sama Mbak Nola. Di grup. Tidak ada materinya. Terus. Ditanya. Eh kalau yang tidak ada materinya gak siap. Jangan ikut suci deh. Gitu. Dibalas dia gak? Dibalas dia gak? Diam. Diam. Balasnya dengan karya. Wih. Pas besoknya bang pecah sekali. Balas dengan karya. Balas dengan karya. Dengan karya. Bahkan jujur bang. Waktu itu saya sama Popon. Udah mikirin bagaimana kesetumbang kau. Tapi malah kau yang tung bang. Karena betul ya. Aku tuh empat besar. Dikepongkong tung. Iya. Iya. Iya kan bintang. Bintang. Popon alibrat. Orang ini. Bersepakat. Bagaimana. Itu semifinal kongtung. Iya betul. Rupanya sampai ke final kongtungnya busuk satu-satu. Terus Pomon bilang. Eh. Poki tuh gak bisa kalau dia dibilang. Eh. Bagus kau. Bagus kau. Santai dia malah. Malah enjoy gitu. Kalau kita kasih. Dibalik gitu. Diiming-imingi. Oke. Kau pasti juara ini. Hmm. Karena kau mentalmu bagus. Oh gitu. Sehingga dia. Ini. Busuknya Popon pikir. Sehingga. Gak konsentrasi aku. Iya. Sehingga dia tuh gak konsentrasi. Mikirin. Oh iya ya. Kalau saya juara gimana ya. Akhirnya dia ada target. Kan dia. Santai-santai aja. Betul. Makanya Pino. Wah. Wah. Sampai sekarang. Bagus. Bagus. Kebanyakan gimmick. Iya. Itu kan. Tadi kalau. Orang Batak. Apa. Menurutmu lah gitu. Kalau. Kami kan. Maksudnya. Tidak banyak juga. Ada lah. Teman Makassar. Kalau. Makassar tuh orangnya kayak gimana. Kalau kami gak relate laku. Kawanku banyak kali Makassar. Oh dia. Membolaku. Apa itu Makassar. Misalnya. Sejenis sih. Sama Medan. Iya. Ada keras-kerasnya juga. Ari Bratham malah kayak orang kebumen ya. Santun. Terlalu kalem. Terlalu kalem ya. Terlalu kalem. Iya ini orang paling baik. Ari Bratham. Tidak juga. Tidak juga Pak. Tidak serius. Tapi memang di antara teman-temanku Makassar yang lain. Yang kutemuin. Ya dia yang paling diem. Paling diem ya. Paling diem. Karena sejalan tuh. Sama Medan. Aku tuh kalau satu tim ada anak Makassar nya. Udah pasti itu Kedan Kentalku. Oh jumpa. Jumpa. Kemana gak pernah mundur. Malam sana. Yooo. Malam sana. Yooo. Tidak ada mundurnya. Iiii. Pahit tengki. Sini. Kalau Ari kesana. Mundur. Mundur. Orang terakhir nyonya menir aja di telpon. Siapa? Nyonya menir. Abis nikah lolok. Abis nikah lolok. Hah? Oh iiii. Kan mundur. Oh istilah nyonya menir itu nyonya. Kan namanya. Kan namanya nyonya menir itu. Nama tepatnya. Oh tempatnya itu. Nyonya manis. Nyonya manis. Nyonya menir jamu. Dari makan Iga jangkung udah gak duduk dia. Saya pulang banget. Saya pulang. Saya ditelepon istri. Ditelepon banget. Baik. Tapi maksudnya memang jemba gitu. Tapi akhirnya dari itu. Telko. Kok bayangan lu pasti. Kru bayarannya segini. Ah ini cukup. Sesuai gak sama harapan. Atau yang penting kerja aja. Yang penting kerja aja bang. Di awal itu. Yang penting kerja aja. Saya gak. Gak ada apa komunikasi untuk itunya. Yang. Kan uang tiketmu berangkat. Balik gak uang tiketmu. Hah? Yang berangkat dari Mekastar ke sini. Balik bang. Tapi dipakai makan lagi. Itu. Ketutup dari telko. Iya. Ongkos aja dia nombok gitu. Tidak tidak. Karena makannya saya. Alhamdulillah di rumah keluarga. Selama syuting kan ada makan kan. Iya ada makan. Nah ini. Makan dimasakin sama ibu tatang. Iya. Terus. Ke lokasi kok nek apa? Nek motor. Alhamdulillah dikasih vario. Vario perjuangan. Perjuangan. Atas wakufari umut ya. Iya ada vario saya tuh bah. Dipinjamin sama keluargamu itu. Iya. Yang warnanya udah abu-abu. Jadi kalau di gini aja patah. Tulis nama bisa. Tulis nama bisa itu. Dan di Mekastik. Lebak bulus. Ya. Naik motor. Perantauan syutingnya Cipayung lagi kan. Iya. Waktu reading-reading itu berarti. Naik motor. Sudah kan belum tahu Jakarta. Oh. Oh. Bar itu tuh paling parah itu. Pertama kali kan dikasih motor, langsung dilepas pakai Google Map di pangan. Di jalan pagi-pagi, pip, pip, bisa naik motor kawan jeng. Nah, saya pikir-pikir kenapa dia marah sekali. Memang saya pelan banget bang, nggak bawa motor. Sementara orang tuh aktivitas di pagi hari, mau kerja, cepat-cepat. Pelan saya di tengah, pip, pip, di klakson. Waktu itu ada kereta api nih. Di tengah kau? Tidak, tidak sampai di tengah. Semua berhenti nih, yang maju saya set. Di tenda sama Pak Oganya, motor saya mundur, kereta lewat. Anjir saya bilang, koselamat kenyawa aku. Tapi kereta mundur Pak Oganya kandem. Enggak, enggak, enggak. Ingat nggak siapa itu Pak Oganya? Di daerah, apa ya namanya tuh, di sini-sininya Bekasi lagi. Ingat nggak mukanya? Saya coba ingat-ingat dulu Pak. Kenapa Pak? Kalau seandainya dia ada saat ini. Tidak masuk, tidak masuk. Jadi pertanyaan lu, kenapa kok ngelamun makannya maju apa gimana? Nggak tahu, konsep ada kereta di Makassar kan nggak ada kereta. Dan itu. Palang memang nggak ada? Nggak ada yang palang. Ini kan biasanya yang ada palang. Itu yang ada lampu merahnya. Ini tuh melintasi kereta api yang lorong sedikit, Kak. Oh. Ada itu yang sedikit saja. Jalan potong warga. Potong warga. Saya bilang, kok orang berhenti nih. Eh, kerja dong. Kerja dong, yuk, yuk. Harus hektik, Jakarta tuh harus cepat-cepat. Jalan di tendang, mau mati kau gitu. Maksudnya di tendang, langsung sepak bor depan mundur. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip itu. terus ada lagi yang ini tete 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 tede tete 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 katanya daya kalau itu aku tahu tau pipipipaku gak tahu kalau itu ada lagi ganteng doangやuk-jemput siapa depan ee insya ada selumanya itu Arie Brata berapa lama lah belajar Maps itu untuk bisa jadi akhirnya bisa berkendara tidak lambat-lambat sudah bisa mengikuti ritme Jakarta lah Sekitar ada seminggu dulu Bang, seminggu beli gurita-gurita HP Biar bisa nendal kan? Iya gurita-gurita HP, susahnya kalau hujan, basah Karena kerja dia? Pernah Bang, waktu itu kan sambil saya jadi telko, saya jadi supir Bang Ajis Bang Ajis bilang, Ji datang rumah yuk Alhamdulillah dikasih kerjaan Bang Ajis, Bang Awe itu kadang manggil-manggil buat roadman-roadman gitu dikasih uang Datang saya, taruh mantel kan, mantel jas hujan Bang Ya, tahu, 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 sama, sama Bukan kita pikir itu banyak gaya, bukan Mantel, mantel Nah itu sain datangnya mantel Kalau mantel itu genit Oh, lale kalau Makassar Lale, lale ilman nino Berita lagu, betul Nah itu genit lah Taruh sini Bang, motor basah sampai rumah Bang Ajis Ih, masuk air ternyata Set, 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 saya lihat Tidak menyala lagi Tidak menyala lagi Tidak menyala lagi Handphone apa waktu itu? Ada, Samsung Udah lumayan berarti harganya Udah lumayan, tapi itu yang paling rendah RAM-nya masih kecil Dan alhamdulillahnya Sambil menunggu servis HP Dikasih pinjang HP sama Bang Awe Dikasih iPhone gitu Wih, dikasih iPhone-nya dia tuh Jadi kau bersyukur ya, untuk kau rusak gitu Terus dibelikan lagi apa yang sama Bang Ajis Terimakasih semuanya Iphone juga Tidak, Samsung Dibeliin handphone hari gini Nah itu masalahnya Karena hari beratnya nih baik Makanya orang tuh ikhlas Amin Gimana sih Baik dan jujur Baik dan jujur Baik dan jujur Nah, kalau jadi Apa namanya Wah Kalau misalnya jadi driver Dia cepat bangun kan Wah Iya Intinya saya modalnya Nekat aja Bang Nekat Kok bisa? Iya Iya kan semua Bisa bawa mobil? Bisa Bang Bawa mobil Di tol Eh, kok jangan di tengah-tengah rip Di tengah-tengah Jadi ini mereka jalan ini Harusnya kan di tol itu ada masing-masing Jalur Jalur cepat Eh, setengah Iya, biasanya truk di tengah tuh Lambat Eh, lambat Nah, saya tuh agak diserong Sini Eh, jangan pelan-pelan trip jalannya Oh siap Bang Gas lagi Ternyata kok udah bisa bawa mobil kan sebelumnya Bisa, tapi manual Matic tuh ternyata saya baru tahu Saya nggak bilang juga sama Bang Ajis Bisa bawa Matic? Bisa Bang Nah, Matic kan Dua pedalnya Kaki kiri main juga Bang Oh bahaya Harusnya kaki kanan doang Jadi nge-rem juga Ting Begitu Bang Iya, karena kan pikirannya kopling kan Soalnya ini Abis itu di kasih tahu Jangan pakai itu Dua kaki Pakai tangan gitu Akhirnya gini Akhirnya gini Akhirnya gini Akhirnya pakai gigi Akhirnya Gereh terus Aduh 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 Tidak ada hentinya Pantelen di otaknya Wuuu Karena kan sekarang udah ada uban ya rambutnya Udah banyak Bang Kalau ini kayaknya mikirin ada dua orang lagi ya Yang dari Makassar Yang hidup ya Oh iya Sudah ada anak juga Insya Allah Ada ininya juga Ah Sementara dia berharap Ada kerjaan dari Arif Brata Iya Makanya banyak disini Iya Tapi Arif Brata tuh kan habis Suca Sempet balik Makassar Sempet balik ke Makassar kan Habis Suca Baru balik lagi ke Jakarta Balik ke Jakarta Habis kerja sama kau Ernest Apalagi lah kerjaanmu Sampai kau bisa bertahan di Jakarta Habis itu lempar CV sang sini dulu Ada di gunang garan gitu Kok perusahaan Hah Coba-coba masuk-masuk Berarti tuh udah dibuang jauh-jauh Mimpi stand up itu Gagal lagi Udah Ya pokoknya yang naik tuh Rahim Lawo, Dei Chalkati, Arafa Udah Mereka artis aja Saya mau fokus aja yang lain Kerjaan Kerjaan Nah Ketika kadang ada panggilan interview itu bertepatan dengan Waktu itu diajak kok Ernest lagi Rip mau nggak jadi admin Dulu ada ha-ha store Iya Jadi admin itu Jadi jualan kaosnya kok Ernest tuh Pre-order saya yang ini Alhamdulillah Jadi adminnya Jadi admin Terus Lempar CV lagi kemana-mana Ada yang dipanggil Ada yang dipanggil Terus bertepatan ada panggilan syuting satu-satu scene Saya bilang Oh kayaknya Jalur nyanyi kayaknya Jalan kuih Jalur nyanyi Ada aja bentro Ada aja bentro Saya bilang Bagaimana nih Satu scene film pertama apa? Ini bang Trinity Naked Traveler Oh yang sama Babe Oh yang sama Babe Mau di Ayunda Mau di Ayunda Bukan itu CTS lah CTS ada Cuman di cut Scennya Gak nongol ya? Gak nongol bang Di film gak nongol ya? Gak nongol Di shooting kan ada Ada Cuman ko Ernest waktu itu Nah itu banyak ko Ernest Sampai di Whatsapp saya Rip Ini durasi film panjang Tapi lu Scennya harus dipotong Maksud saya Ya itu kan filmmu kok Potong-potong aja Tidak usai itu Itu lah Ada gak enaknya Ada mikirin perasaanmu Oh iya Karena kok kongkongnya ya? Kongkongnya Aku ada momen-momen minta dipayungi juga Cuman Pak kau tidak talent Yang paling tidak enak itu bang Ini Menahan rasa malu Ketika ikut Promo film Saya kan kalian diajak juga sama ko Ernest Lucu aja Dia shooting Diedit gak ada filmnya Tapi untuk biar dia dapat duit Udah ikut aja promo Kan ada transportnya promo Ya betul Makan saya disitu bang Sumpah Setiap datang Wah anak-anak kan kadang ini Ya mana sih bro Rip? Bitu-bitu bang Wapun tuh nanya Gue mau tanya deh Rip Lu main gak sih? Udah diam aja ya Dapet uang ini Iya 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 Tapi gak tau ya, entah konten dulu atau layanan putus dulu, Rip? Konten dulu, Bang. Oh, konten dulu ya? Kayaknya iya, konten dulu kan udah aktif di sosmed juga. Pandemi tuh, pandemi. Oh, pandemi ya? Pandemi. Pandemi momennya. Bintangnya momennya di atas, kami dibawa-bawa semua ini. Oh, beri konten semuanya. Bahkan berarti, suci delapan ya? Suci delapan pun menurutmu belum membuka pintu rejeki sebesar itu ya? Rejeki stand-up ada panggilan stand-up. Karena setelah tayangan grand final. Itu saya nampil grand final tuh lumayan ada ombak situ. Jangan lumayan, banyak. Karena kayaknya kami yang satu dua ketutup kau. Itu ada akhirnya panggilan stand-up atas nama Ari Brata untuk perform di sini. Oh, ini udah lumayan nih. Tapi untuk yang lain-lainnya kayak apapun itu, ya itu baru konten itu yang bikin Haji Rate, keluarga Haji Rate itu. Haji Rate itu pandemi itu ya? Pandemi. Karena bingung juga mau ngapain ya pas pandemi. Bingung bang mau ngapain kita nih. Tapi sebelum kau yang konten kan film kau juga udah main banyak kan? Trinity Traveler. Local Chaos juga kau main kan? Main bang? Iya. Terus apalagi banyak kan beberapa? Satu-satu scene, apalagi ya waktu itu laundry show apa ya? Oh iya, laundry show ada. Sama kita, laundry show ya. Tukang skuter. Iya. Scooter yang selalu mogok. Iya. Selalu rusak kan? Selalu ada di situ. Yang ngobrol sama siapa? Oh bukan, dia turang skuter yang satu scene aja sama Boy William ngobrol. Oh bukan yang ngantar ya, yang delivery? Pakai motor? Iya. Itu dia. Itu saya mas. Jangan kok begitu. Jangan kok begitu. Kenapa tiba-tiba makasar? Terus apalagi nih? Kan Total Chaos banyak scene-nya. Oh iya ada. Banyak. Di situ. Apalagi ya? Itu imperfect series. Imperfect series. Iya imperfect series. Abis itu. Bentar, menikah itu tahun berapa nih? 2017 kayaknya. Oh berarti sebelum ini. Bang Jagel dulu ya? Apa dulu bang? Aku 2018 awal aku. Kau dulu kayaknya. Oh iya saya dulu dulu. Maksudnya aku mikir tadi. Apa yang memantapkan dia untuk menikah. Menikah? Sementara masih. Gonjang ganji. Terombang ambing juga kan. Waktu itu pernah aku tanya juga. Ya kau sudah menikah. Istrimu tadinya dosen kan? Iya dosen. Terus diajak ke Jakarta kerja apa? Jadi dosen juga? Enggak. Disana ditinggalkan gitu. Kok berani kau? Nyuruh istrimu ninggalin kerjaan di Makkahal. Padahal dosen loh ya? Dosen. Karena apa ya? Jalan aja. Gak ada matematikanya. Gak ada matematikanya. Gak ada matematikanya. Bang Jagel pernah nanya juga. Eh Riff kok ajak istrimu kesini? Tinggal dimana? Iya. Saya juga mau nih. Bahkan saya jelasin. Waktu kita kata kita bang. Oh iya kita punya program sama Kompas. Kompas. Kompas kata kita. Jalan gitu. Iya dalam hati saya. Jangan bangga. Biar ada kawan ya. Ini termasuk yang menguatkan. Mamanya Sabit itu gimana? Mau ya udah aku tinggalkan dosenku ini. Iya. Untuk ya udah gak apa-apa. Apa yang kau bilang? Apa ya? Dia dosennya itu di. Baru juga sebenarnya di kampus itu. Terus dia pikir. Ah. Kalau kita terlalu jauh ini susah nih. Kalau ini. Sementara kalau saya balik. Mati karir. Tidak ada yang bisa dicari disana. Tidak ada. Apa saya mau ngajar apa disana bang? Habis. Bisa jadi dosen kan. Disikat saka semua. Iya habis itu. Dia pikir. Mau ngajar di tiktok belum ada waktu itu. Habis diongkos juga uangnya. Iya bang. Nah. Terus dia pikir. Gak apa-apa deh saya kesana dulu. Nanti kalau memang ini. Cari kampus aja. Siapa tau bisa ngajar disini. Oh. Habis itu. Ada waktu itu demo tuh. Rame. Mahasiswa. Mahasiswa orasi terus. Opininya kuat-kuat tuh. Kata dia. Eh bahaya mengajar di Jakarta. Mahasiswanya begitu. Nanti ditanya kita bingung. Iya. Terus udah lah begitu. Tapi itu udah lumayan stabil dari pendapatan. Maksudnya ada lah. Ya udah ada kata kita. Udah ada stand up. Kata kita waktu itu bang. Saya bilang bisa nih kata kita panjang. Tapi ternyata. Tapi lumayan panjang. Iya lumayan panjang. Lumayan panjang bang. Lumayan. Paling gak kau percaya. Kau bilang berangkat sini. Karena ada kata kita. Iya. Udah ada yang rutin. Setahun bang. Itu juga yang buat aku gamang. Karena stand up mungkin iya. Abis film. Abis itu yang real. Yang beneran ada duitnya langsung tuh kata kita. Betul. Kata kita bang. Betul. Kata siapa? Kata kita. Kata kita. Kata kita. Apa lagi nih. Soalnya udah bawa istri ke Jakarta. Iya. Segala macem kan. Jadi apa solusinya. Kepanikan itu. Harus melakukan apa. Atau perjuang apa. Nah itu salah satunya jualan-jualan gitu bang. Oh iya dia sempat jual. Jual casing. Jual casing. Muruh ingat aku deh. Sebelum casing ada jamur bang. Jamur goreng. Itu dimana? Jamur crispy gitu. Jamur crispy. Gak dibagi ke anak-anak. Dibagi ke anak-anak. Rugi deh. Banyak kali anak stand up bikin bisnis lagi. Iya banyak. Casing menumpuk di kamar. Casing menumpuk di kamar. Jamur itu bang. Lumayan tuh di twitter orderannya. Karena waktu itu baru-barunya ada aplikasi face at. Yang orang. Muka bisa tua kan fotonya. Nah. Twitter itu ada masanya yang kayak. Tolong dibantu jualan. Please do your magic. Ya. Please do your magic. Kau bercandai. Saya bercandai bang. Saya bercandai pegang jamur. Foto jadi orang tua kan. Kalau melihat orang tua ini di jalan. Tolong dibeli. Please do your magic. Wih komen-komennya bang. Dimana bang. Sini saya bantu gitu-gitu. Gak tau dia bercanda. Gak tau bercanda. Kalo kami kan tau. Kalo kita kan tau. Iya. Gitu kan. Saya kan ngincernya ke anak-anak kamika aja. Ternyata udah. Rame. Iya. Dia bilang kek. Berapa porsinya. Dia bilang kek. Dia bilang kek berapa. Kau jelasin gak. Ini. Aku sebenarnya ini. Iya. Saya jawab juga. Iya cu. 2000. Jadi jual online. Jual online. Jual online. Abis itu. Dihantar pakai. Dihantar pakai itu. Ojek online. Gitu-gitu bang. Cuman. Lumayan itu. Uang hasil menipu itu. Iya. Tapi. Sama yang teknik marketing. Iya. Tadi sabit itu dikasih makan uang tipuan lah ya. Eh. Kasih makan jamur. Sama makan kesih. Iya makan kesih. Pandemi. Pandemi. Membuat kau. Merubah. Apa bikin konten. Dan akhirnya. Sampai sekarang tuh. Amin. Viral lah. Ari Brata adalah konten kreator. Raja tiktok. Raja tiktok. Akademi EP-EP gitu. Untuk skena. Stand up comedy ya. Karena kalau untuk nasional. Terlalu besar bang. Sebenarnya. Tapi kan. Itu bukan sesuatu yang. Ini ya. Dulu kan konten kreator kan. Kalau sama nah stand up tuh. Kenapa aja jadi konten kreator gitu. Ya ada gap-gap gitunya ya kan. Oh kok gitu sama babe. Hah. Hahaha. Dulu kan ada yang zaman makanya. MLE MLE ngecap ngecap itu kan. Iya yang. Ini konten kreator kan. Iya dulu. Karena kan. Kasih-kasih ini terus. Kasih masih sedih. Cuman kayak gitu kan modelnya. Jadi dipikirannya. Oh ini kan. Masa segini aja lu ucu dikasih. Cap gitu kan. Iya iya iya. Proses berpikirnya. Tiap hari apa yang baru. Apa yang baru gitu kan. Iya tiap hari apa-apa yang baru lagi. Cek. Alhamdulillah kan dibantu sama Adi Aldi juga. Jadi ketika. Iya misalkan nih jam. Pagi gitu kumpul taruh HP. Apa FYP mau disitu. Scroll. Ini nih yang lagi rami. Ah itu belum lewat nih saya. Berarti belum. Itu tolak punya itu. Kalau belum lewat di kau berarti belum. Iya. Wah. Harus tiga tiga. Lewat nih FYP. Lucu juga. Apel pagi orang ini. Meetingnya gitu ya. Meetingnya gitu ya. Meetingnya gitu ya. Meetingnya gitu. Scroll apa ini. Oh ini bisa nih. Masukan. Siap. Siap bret. Scroll. Nah. Ada kecil. Ada satu. Konten dia yang terkait irisan dengan kita. Sianku. Iya. Itu tuh. Parodi ini tuh ada juga. Sianku. Sianku itu sayang kena. Iya. Sianku. Meraju dia. 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 Masalahnya Adi mukanya. Kencang juga. Banyak orang komen. Ini aslinya kayaknya. Pake ini aja kan. Jenggotnya ditutup sama dia. Sianku. Sianku. Anak-anak itu kan kalo ada yang makan. Sarapan tuh katanya kok tunjang ya. Mana FJP dulu ya. Nah. Nih terkait itu. Dari kehidupanmu. Pertama ke Jakarta. Sampai titik. Kau membangun konten kreator. Dari konten sampai detik ini. Mana penghasilan paling gede. Mak. Pertanyaan. Lu ya iya. Apakah stand up. Apakah konten. Apakah kulis film. Di awal kan lumayan nih. Rentang waktunya. Panjang. Panjang. Dibandingkan dengan yang baru-baru ini. Menjadi pandemi kreator. Lebih banyak mana. Oh ya. Emang bandit kau ya. Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Oh ya Allah ya Allah ya Allah. 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 Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Harus epi epi loh. Ya Allah ya Allah ya Allah. Emang bandit. Tapi itu epi epi dia apa. Iya iya. Bang Baru Yusuf gini-gini epi epi. Emang. Ada yang potongan emang Baru Yusuf impersonate. Menekor lah. Iya ada. Dimana. Ada di tiktok. Oh di epi epi. Kau bikin lah. Kau kayaknya ngapain pun epi epi. Mending kau yang upload sendiri. Udah. Pada orang gitu. Gitu. Coba. Nah ini diambil. Dipotong gini. Kalau ini lebih ke Bro Jabro ya. Tapi jangan menghindar tau. Berapa. Yang mana tadi jawaban lebih gede. Konten. Apa. Bad promote gitu. Ah. Bayang. Bad promote. Karena kalau dibandingkan. Durasi kerjanya ya. Lebih effortless lah. Ya. Misal nih. Kalau. Kayak film gitu kan. Terus. Ini. Sekitar. Ada dua gitu loh. Mending ini gitu lah. Oh. Paham gak kayak. Itu atau stand. Walaupun stand up juga lebih. Simple tapi. Dek-dekannya lebih besar Bang. Iya. Kan 15 menit atau 20 udah selesai kita. Iya iya. Kalau lucu. Betul. Kalau tidak kan kita. Eh makan dulu. Makan dulu. Oh langsung balik saya Bang. Iya iya. Mau ada ini lagi. Apa namanya ini. Apa itu. Ya kan kita ada itu kan. Iya iya. Lalu kabur. Gitu. Nah kalau konten kreator atau. Iklan yang di. Saya nikmatin proses berpikirnya Bang. Nah. Oh ini apa ya biar. Biar enak. Karena ada tanggung jawab. Kayak ke klien juga kan. Ini. Kalau kurang viewersnya. Gak enak juga nih. Viewer konten kreator. Kreatifnya berarti dari kau semua konten kreator. Kadang Adi ngelempar ide. Terus saya bilang. Oh iya bisa. Agak lainnya lagi nyari kreatif. Kayak mana. Kalau kira-kira gabung agak lain. Siapa. Siapa yang gabung. Dia tuh timnya. Timnya aja. Timnya biar ditinggal. Biar bingung. Gabung. Merger perusahaan. Gini. Weh. Mau gak kerja sama orang-orang Batak. Gak. Kau mau. Bawa dia kesini. Penghasilan dia lebih tinggi. Daripada ini. Kita semua. Kita kasih tau juga. Bahwasanya penghasilan kita kecil. Biar diamkan. Gitu bang. Gitu bang. Saya udah bisa ini sih. Kalau Bimana saya ganti. Cimana. Cimana. Siapa influencermu. Bisa jadi orang Medan. Apanya bang. Siapa yang. Orang yang nge-influence kau. Jadi bisa ngomong cemana. Ya itu si Anku tadi. Si Anku. Terus sama Betty. Oh sering ngomong sama Betty. Karena setiap nonton tuh. Melihat prosesnya tuh capek. Karena kita tau ya. Kita tau ya. Iya. Jadi kagum aja kayak. Orang sama lagi emosinya. Kayak mana kagumnya. Kayak mana. Kayaknya bukan muka kagum. Dari ketakutan gitu ya. Ngigil tadi. Iya. Karena kita tau prosesnya. Jadi itu terlalu capek. Tapi yang paling ikonik dari Arief Brata adalah. Selain Akademi. Yang dua orang-orang itu adalah. Haji Rate. Haji Rata kali ya. Hama Haji Rate. Hama Icang. Hama Sonya ya. Yang anak-anak sih Icang. 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 Nah itu aja capek Bang. Apalagi emak Betty. Jadi saya liatnya itu tuh. Iya. Karena itu kau semua ya. Tapi itu dari. Permainan Haji Rate itu. Ada pernah yang tersinggung. Gak suka. Alhamdulillah itu dinikmati. Disukain Bang. Atau ada yang ngira ini orang beneran. Oh kalau itu ada. Ada yang sampai. Dia bilang boleh gak. Video call sama Haji Rate nya. Karena mamaku ini lagi Covid. Di rumah sakit. Jadi mamanya nontonin Haji Rate terus tuh. Hiburannya adalah Haji Rate. Hiburannya adalah Haji Rate. Hiburannya adalah Haji Rate. Saya bilang wah. Nggak lucu sedikit. Kasian mereka. Iya betul. Karena dia suka banget. Saya bilang itu saya. Dia jawab. Ya. Gitu. Kayak agak kecil gitu. Iya. Karena dia pikirnya memang orang tua asli. Gitu Bang. Iya. Tapi memang. Kalau di konten jarang ada yang tersinggung ya. Tapi di rumah tuh ada yang tersinggung ya. Oh ada. Yang di buruduk ya. Ada Bang. Kalau itu. Untung udah pindah. Hmm. Stand up. Arif Berhata. Dari Arif Berhata ini kalau bisa dilihat. Kayaknya. Naik turun. Di Jakarta ini. Iya. Banyak kayaknya. Mulai dari Telco. Awalnya pengen stand up. Terus. Jadi. Roadman-roadman nya. Salut. Maksudnya. Maksudnya kayak. Semangatnya ini gak pernah. Maksudnya. Gak kendor-kendor. Atau gak. Harusnya ada momen-momen putus asanya. Balik Makassar. Ini malah. Membawa istrinya yang sudah punya pekerjaan. Menjadi dosen. Malah dibawa ke Jakarta. Jadi ibu rumah tangkat saja. Malah dianggurkan. Dikasih bikin jadi pengangguran. Bagaimana seorang Arif Berhata. Bisa meyakinkan diri. Untuk bisa di Jakarta. Prinsip apa yang kau pegang. Apa yang bikin kau terus semangat. Tambahin tambahin. Jawab aja jawab aja. Ini bagaimana bisa yakin ya. Pertama. Kali pertama tuh. Momen-momen beratnya pasti yang pas. Masih jadi itu. Telkonya. Karena itu penyesuaian kerja di Jakarta. Sekaligus penyesuaian. Baru meranto juga. Itu kadang kalau. Di kamar sendiri tuh. Lihat langit-langit begitu bang. Langit. Bisa kau. Bukan itu. Pelapon. Iya pelapon. Ada sedikit. Ada nangisnya gak bang? Ih nangis bang. Ih jauhnya saya di sini. Kayak kalau ibu sakit di sana. Bagaimana saya. Sementara yang pas meninggal bapak tuh. Saya lagi stand up gitu bang. Kok lagi stand up kok itu. Oh udah stand up ya. Iya stand up terus. Ada rasa ketakutan itu kayak. Banyak kan nafas nanti di sini gitu. Tapi. Saya yakin kalau memang saya pilihannya begini. Berarti. Jalurnya itu udah. Saya ambil ini ya sudah saya jalanin aja gitu bang. Kayak dokter strength kan dia bilang. Dokter strength kan kalau kau ambil ini batunya kesini. Ya sudah jalurmu kesitu terus tuh. Ya sudah. Ya kau yakin saja jalannya kesitu. Apapun. Apapun cobaannya gitu. Nah saya. Ah paling berat lah di situ bang. Tiap. Di tiup bang. Malah aku di tiup. Tiap malam gitu. Kayak sedih bang. Sumpah. Ya juga. Di mana sedihnya. Di sini harus yes. Di sini harus yes. Dan duit gitu. Sedih gimana. Kalau sedih gitu FAP gak kira-kira. Kalau sedih gitu FAP gak kira-kira. FAP gak kira-kira. Gak tahu. Gak jaminan juga malah. Ada sedih yang FAP gak? Ada sedih yang FAP gak? Yang itu lari langit bisa kekos. Itu berarti di kamar tapi di rumah keluarga yang di Bekasi. Atau kosan? Alhamdulillah ke rumah keluarga di Bekasi. Kok gak pernah ngekos berarti selama di Jakarta ya? Ngekos sama istri. Pertama kali tuh ngekos. Maksudnya pertama kali ngekos tuh sama istri. Iya sama istri. Eh gak kos dimana? Ada di Johar Baru. Jakarta Pusat. Itu udah bawa sabit? Loh. Oh udah bawa sabit. Oh sebelum apartemen? Iya. Sebelum apartemen. Kok kebesarnya kayak apa nanti? Kayak koernis. Sebetulnya kos kan sama TNN. Ya menikah, belum punya anak gak kos dulu. Gak kos dulu bang. Jadi kalau buka pintu ini sabit. Kalau bisa digendong dulu. Karena kadang malam tuh. Ada tikus dulu yang ekornya kayak kabel gitu bang. Besar. Ada besar sekali. Dan dia jalannya santai kayak kucing dia rasa dirinya bang. Kalau aku perhatikan lebih dekat. Itu sebenarnya bukan tikus. Apa bang? Kelinci. Iya itu tuh. Karena ganggang gitu bang. Ketika ngeluarin anak aja harus digendong dulu. Disitu kok lumayan berjuangan ya. Nah tapi disitu tuh. Udah berkurang dari yang pas Bekasi yang sendirian. Ini tuh karena sama keluarga saya bilang. Masing-masing orang ini ada rezekinya. Bertiga. Bertiga. Bukan cuma rezekinya saya. Masing-masing orang ini ada rezekinya. Nah. Maksudnya kemana? Dari tanganku dari kakiku saya pikir aja. Dari doanya mereka. Jadi saya bilang. Oke. Naman nih. Jadi pede saya disitu bang. Foto. Kasih. Masuk-masuk. Tidak. 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 Tidak dipunggir ya. Mau nikah rezeki bagus. Oh ya. Aku juga mau nikah rezeki bagus. Aku juga abis nikah rezekiku bagus. Belum nikah. Lanjut. Amin. Kalau kau dari sebelum nikah ini udah bagus sekali rezekimu. Sebenarnya. Itu rezekimu nikah. Rezekimu nikah. Rezekimu nikah. Rezekimu nikah. Kalau hari berata. Tadi saya sebenarnya kan mau kesana dulu. Tapi. Tapi jeruk nipis ini enak sih. Ini segar gitu. Bagus. Sini ngerti. Ngerti. Nyalamat-nyalamat. Segar gitu. Kau perhatikan dari tadi. Berasaan terus muncung. Dari tadi aku ngisep terus. Karena emang segar kali. Segar kali. Terutama. Makanya aku bilang santori ini. Teh. Jeruk nipis lagi. Baru makan coto. Jiruk nipis. Iya. Kalau coto biasa di peres kan. Kalau ini nggak perlu disep. Hehehe. Gila. Promosi FYP gitu ya. Ya ya ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. I salute you. Hehehe. Beneran. Karena kan ngalamin yang bareng di cek toko sebelah. Dan kita mengikuti prosesnya. Betul. Tapi dia ini. Dia tidak meninggalkan stand up nya. Dia bakal punya show namanya Teta. Amin. Itu ada berapa kota? Ada. Pare-pare kan dari Palu. Jakarta Makassar. Nah. Kalau ini tayangnya di atas tanggal 11 Desember. Iya. Enggak. Enggak. Ini kan November tayangnya. Ini orang kurang briefing dari tadi. Oh iya iya iya. Eh apa aja? Pare-pare. Kendari. Palu. Jakarta. Makassar. Makassar Pinal berarti. Tanggal-tanggalnya? Tanggalnya itu yang paling dekat. Ini kan besok. Tapi. Gapapa bilang aja. Gapapa. Tanggal berapa mulainya? Tanggal. 12. 12. November di. Di. Pare-pare. Pare-pare. Kota pertama. Selanjutnya. Selanjutnya tuh ada kendari. Enggak hafal dia. Enggak hafal. Tapi yang teman-teman. Itu setiap Sabtu berarti. Setiap apa? Setiap hari. Setiap hari. 19 November. 19 November. Berarti setiap hari Sabtu kan. Setiap hari Sabtu tuh. Seminggu-seminggu. Seminggu kan. Jakarta itu. 11 Desember. Ya. Nah. Untuk teman-teman. Beli tiketnya? Palu 26 November. Palu 26 November. Di Jakarta. 12 Desember. Makassar final di? Jakarta 11 Desember. 11 Desember. Makassar? Nah. Makassar itu ada. Tiga. Berapa? 18 Desember. 18 Desember. Untuk info lebih lanjut. Cek Instagramnya. Terima kasih. Beli tiket dimana? Beli tiket bisa di. Comika Event. Loket.com. Gitu. Atau yang Makassar itu. Ada info. Teta Tour. Instagramnya. Keren. Namanya Teta. Teta. Apa artinya itu? Menceritakan tentang bapak. Teta itu artinya ayah? Ayah. Oh. Bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Berarti ayahnya bisa. Bolak-balik ya. Arif Brata ke ayahnya. Ataupun si. Sabit ke ayah. Ke Arif Brata. Ya. Jadi ada komparasi itu. Itu kayak prosesnya. Saya dulu. Seperti apa. Dirawat gitu. Terus saya sekarang merawat. Merawat anak. Kayak gitu-gitu sih. Teta. Teta. Terima kasih apapun semuanya. Dan Arif sebagai bentuk. Terima kasih. Terima kasih sama-sama anak ratau. Amin. Kami mau kasih payung. Buat dipakai jadi telko. Mengingatkan kembali. Mengingatkan ya. Mungkin nanti dari Oki. Dari Kementerian Keuangan kami. Adalah uang-uang. Cari-cari ganti-ganti. Beli kuota. Terima kasih. Arif. Terima kasih banyak. Abang tuh. Nanti kita. Amin. Amin. Dan untuk pasukan bermarga. Kita mau mengingatkan sekali lagi. Kalau mau beli foam. Quote X ini bisa dimana? Bisa dilakukan di official website foam.id. Bisa dapet diskon 12% dengan referral code PAL 12. No. Rekomendasi dari saya. Ini yang warna bau dengan Liquid Santorini. Saya yang ungu dengan Liquid Ibiza. Ketua? Aku Barbados. Barbados. Aku pake yang Bora Bora. Bora Bora Bora. Replay 1988. Borang. Kalau begitu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di episode. Selanjutnya. Ade Abang. Abang Awak. Ade Abang tau. Abang Awak katamu. Abang Ade Sekeluarga. Ade Abang tau. Abang Awak Katamu. Abang Ade Sekeluarga. Apa ini? Bapalaini!